Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk memperketat perbatasan darat dengan Meksiko dan Kanada. Departemen Kehamanan dalam negeri Amerika Serikat mengatakan perjalanan yang tidak penting dilarang berlintas. Penutupan perbatasan akan dilakukan selama satu bulan atau tepatnya hingga 21 Agustus 2021. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Dan juga keputusan Kanada yang mengisyaratkan rencana untuk melonggarkan pembatasan perjalanan dari Amerika. Sementara itu pembatasan ke Amerika melalui darat atau feri akan tetap berlaku hingga setidaknya 21 Agustus. Sebelumnya pemerintah Kanada mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan mengizinkan warga Amerika Serikat yang divaksinasi penuh dapat datang tanpa perlu dikarantina. Keputusan ini juga dilakukan merujuk pada peningkatan tingkat inokulasi dan penurunan infeksi di Kanada. Terima kasih telah menonton!